Mari kita mulai dengan sebuah cerita tentang dunia pertambangan dan bagaimana itu penting bagi kita semua. Saya Yudhan Chowky, saya Farhan Akbar dari SMA Cahaya Rancamaya, akan membawa Anda semua ke dalam perjalanan yang melibatkan keberlanjutan, keuangan, dan masa depan dari perusahaan Stetling Minerals. Penasaran kan? Let's go! PEMBICARA 1 Di Indonesia, pertambangan adalah sektor penting yang telah memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi. Namun, seperti cerita bisnis lainnya, pertambangan juga memiliki tantangan yang tidak dapat diabaikan. Hari ini, kita akan berbicara tentang Stetling Minerals, sebuah perusahaan pertambangan terkemuka di Indonesia. Perusahaan ini memiliki rencana ambisius untuk tumbuh, namun, seperti kebanyakan rencana besar, ada tantangan-tantangan yang besar yang perlu diatasi. Pertama, ada tantangan pendanaan. Stetling Minerals berkomitmen pada pertumbuhan bisnisnya, tetapi sumber daya keuangan yang terbatas adalah hambatan utama. Bagaimana kita dapat mengatasi masalah ini? Masalah pendanaan ini secara inovatif, bagaimana caranya? Kedua, adalah masalah kepatuhan lingkungan. Peraturan yang semakin ketat mengenai kontrol emisi karbon mempengaruhi operasional perusahaan pertambangan, mencapai kesimbangan antara kepatuhan terhadap regulasi, lingkungan, dan produktivitas operasional yang tinggi adalah salah satu tantangan utama. Ketiga, Stetling Minerals telah mengalami pertumbuhan yang signifikan, tetapi masih ada potensi yang lebih lanjut untuk meningkatkan profitabilitasnya. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengoptimalkan profitabilitasnya? Dalam presentasi ini, kami akan membahas solusi inovatif yang akan kami temukan untuk tantangan-tantangan ini. Ini bukan sekedar pembicaraan bisnis, tetapi juga tentang manas masa depan, kebelanjutan, dan juga tanggung jawab sosial. Jadi, mari kita bersama-sama menjelajahi langkah-langkah yang inovatif yang akan kami usulkan. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan ini, dan bersiaplah untuk menemukan solusi yang dapat mengubah cara kita memandang bisnis pertambangan ini. Mari kita mulai. Pertama, mari kita fokus pada tantangan pendanaan yang menjadi permasalahan utama bagi Stetling Minerals. Kami sangat berkomitmen pada rencana pertumbuhan perusahaan. Namun, realitas sumber daya keuangan yang terbatas menjadi penghalang, penghalang utama dalam mewujudkannya. Kami memahami betul bahwa dalam berbisnis, investasi dan dana yang memadai sangatlah penting. Tapi kami juga tahu bahwa cara konvensional mungkin tidak cukup untuk mengatasi semua tantangan ini. Itulah sebabnya kami, sebagai tim yang peduli dan berdedikasi, telah berpikir keras untuk berinovasi, untuk menemukan cara-cara yang cerdas, inovatif, dan berkelanjutan. Untuk mengamankan dana yang diperlukan bagi rencana ekspansi kami ke depannya. Dengan pendekatan yang kreatif, kita menggabungkan berbagai sumber pendanaan, termasuk potensi investasi dari sektor yang leban, dan juga dukungan dari pihak yang memiliki visi misi yang serupa. Kami yakin bahwa kita bisa mengatasi tantangan-tantangan ini. Pendanaan yang semakin memadai akan memberikan sayap kepada Settling Minerals untuk meraih tujuan ekspansi dan pertumbuhan yang kita idamkan. Ini adalah langkah awal yang sangat penting dalam perjalanan kita. Nah, dalam menghadapi tantangan ini, kami percaya bahwa dengan pemikiran yang kreatif, kolaborasi yang kuat, dan pendekatan berkelanjutan, kami akan mampu mengatasi permasalahan pendanaan dan menjadikan rencana ekspansi Settling Minerals menjadi kenyataan. Selanjutnya, mari kita bahas tantangan kedua yang juga krusial bagi Settling Minerals, yaitu masalah kepatuhan lingkungan. Kami memahami sepenuhnya bahwa di Indonesia, regulasi lingkungan semakin ketat. Kementerian Perindustrian melaporkan total emisi gas rumah kaca dari sektor industri Indonesia mencapai 238 juta ton pada 2022. Angka ini meningkat dari 2021 sebesar 222,9 juta ton CO2e. Dalam menghadapi tantangan ini, kami melihatnya sebagai peluang untuk berinovasi. Kami tidak hanya ingin mematuhi regulasi, tapi juga menjaga produktivitas dan profitabilitas kami. Oleh karena itu, kami telah menjelajah berbagai solusi inovatif. Ini termasuk penerapan teknologi hijau, efisiensi energi, dan praktik pertambangan yang lebih ramah kepada lingkungan. Selain itu, kami juga mencari cara untuk memproses limbah tambang secara lebih bertanggung jawab, meminimalkan dampak lingkungan, dan mengurangi emisi karbon. Kepatuan terhadap lingkungan adalah komitmen utama bagi kami. Dan kami yakin bahwa dengan inovasi dan kreativitas, kami dapat menjaga operasional kami sesuai dengan regulasi lingkungan yang semakin ketat. Kami tidak hanya memandang tantangan ini sebagai subuh kewajiban, tetapi juga sebagai kesempatan untuk menjajahi solusi inovatif yang akan membuat dampak positif jangka panjang bagi lingkungan dan juga masyarakat sekitar kami. Mari kita lanjutkan dengan tantangan berikutnya, yang tak kalah penting yaitu optimalisasi profitabilitas. Dengan proses kebutuhan batu bara mencapai lebih dari 140 juta ton pada tahun 2030, Statelyn Minerals dapat mengoptimalkan profitabilitasnya dengan meningkatkan produktivitas, berinovasi dalam efisiensi operasional, serta diversifikasi pasar investasi dalam teknologi dan praktik berkelanjutan juga telah mengurangi biaya produksi per ton, menjadikan perusahaan ini berkinerja dengan baik secara finansial. Meskipun Statelyn Minerals telah mencapai peningkatan signifikan dalam volume produksi dan penjualan, namun masih ada potensi yang belum dimaksimalkan. Statelyn Minerals sebagai pemimpin dalam pertabangan batu bara di Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan profitabilitasnya sejalan dengan meningkatnya permintaan batu bara. Dengan cadangan batu bara mencapai 281 juta ton, perusahaan ini mengalami pertumbuhan dengan volume produksi mencapai 7,2 juta ton untuk tahun ini, dan pendapatan operasional mencapai 277,5 juta USD. Pada kuartal pertama, naik 10,9 persen, namun batasan polusi menjadi hambatan. Untuk mengoptimalkan profitabilitasnya, Statelyn Minerals harus fokus pada inovasi, efisiensi, dan praktik berkelanjutan. Statelyn Minerals juga menghadapi tantangan kepatuan lingkungan. Data ini menunjukkan bahwa polusi lingkungan membatasi produksi. Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan perlu meningkatkan praktik berkelanjutan, investasi dalam teknologi bersih, dan komitmen pada pengurangan dampak lingkungan. Dengan fokus pada kepatuan lingkungan, Statelyn Minerals dapat menjaga keberlanjutan bisnisnya sambil memenuhi tuntunan lingkungan yang semakin ketat. Untuk mengatasi tantangan tersebut, kami telah melakukan analisis mendalam terkait dengan bagaimana sih peningkatan pendapatan operasional dan efisiensi bisnis secara keseluruhan. Kami percaya bahwa inovasi adalah kunci dalam mengoptimalkan profitabilitas. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk menerapkan strategi inovatif yang akan membantu kami mencapai tujuan. Salah satu pendekatan kami adalah menerapkan prinsip-prinsip Environmental, Social, dan Corporate Governance, atau ESG. Ini akan membantu kami yang menarik investasi yang sejalan dengan tujuan kami. Dengan demikian, kami dapat tidak hanya memaksimalkan profitabilitas, tapi juga menciptakan dampak positif dalam operasional kami yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tantangan ini adalah salah satu yang kami hadapi. Dengan penuh semangat dan inovasi, kami melihatnya sebagai peluang untuk terus berkembang dan berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Mari kita lanjutkan. Ke aspek berikutnya, yang juga krusial, yaitu peran masyarakat dan konsumen dalam menjaga keberlanjutan bisnis. Kesadaran lingkungan dan tanggung jawab sosial, masyarakat dan konsumen semakin berkembang pesat. Kami memahami bahwa hubungan positif dengan mereka adalah kunci untuk memastikan keberlanjutan bisnis kami. Kami telah mengidentifikasi bahwa membangun program tanggung jawab sosial, perusahaan SCR adalah langkah strategis. Ini akan membantu meningkatkan dan citra perusahaan di mata masyarakat. Selain itu, kami juga berkomitmen untuk memastikan produk kami memenuhi standar keberlanjutan yang tinggi. Ini termasuk memastikan bahwa batu bara yang dihasilkan sesuai dengan syaratan lingkungan yang ada. Dengan cara ini, produk kami lebih mudah diterima oleh pasaran dan oleh konsumen yang semakin peduli dengan keberlanjutan. Kami percaya bahwa melibatkan masyarakat dan konsumen adalah kunci untuk mendukung keberlanjutan bisnis kami. Kami melihat bahwa mereka sebagai mitra penting dalam perjalanan kami menuju keberlanjutan dan kami akan terus membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan. Tibalah kita di penghujung presentasi ini. Kami ingin mengajak Anda semua untuk merenung sejenak. Statling Minerals telah berjuang melalui berbagai tantangan. Dari tantang pendanaan, kepatuhan lingkungan hingga optimalisasi profitabilitas. Tapi, yang perlu diingat adalah bahwa tantangan itu juga merupakan peluang. Dan kami bersama dengan Statling Minerals percaya bahwa dengan pendekatan inovatif, komitmen pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, masa depan yang telah cerah adalah mungkin. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah mengikuti presentasi ini. Semua pihak, termasuk perusahaan, investor, dan masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan masa depan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Jadi, mari kita bersama-sama menjalani perubahan ini, dan mari kita berinvestasi dalam keberlanjutan. Dan dengan ini, kita juga berinvestasi dalam masa depan yang lebih baik. Sampai jumpa di masa depan yang lebih cerah, di mana keberlanjutan dan tanggung jawab sosial bukan sekedar kata-kata, tetapi prinsip-prinsip yang kita hayati dan kita wujudkan bersama. Terima kasih telah menonton!